Intro Sebanyak 19 nelayan asal Kabupaten Aceh Timur kembali ditangkap oleh otoritas Thailand karena diduga menangkap ikan dengan melewati batas laut negara Thailand. Menurut informasi yang diterima awak media, nelayan tersebut ditangkap oleh kapal patroli maritim. Di perairan berjarak 38 mil laut atau 70 km sebelah barat bukit. 19 nelayan tersebut berasal dari dua kapal motor, yaitu KM Sinar Makmur mesin 25 GT dengan 14 nelayan, dan KM Bahagia mesin 7 GT dengan jumlah 5 nelayan atau ABK. Berikut nama-nama ke-19 nelayan tersebut, yakni Safrizal, Azhari, Sariwaldi, Dahrul, Ramadana, Muhammad Nazar, Mujibur Rahman, Ahi Maulana, Aris Maulana, Muhammad Faisal, Abdul Muttalib, Muhammad Boyhagi, Zakari, Muhammad Yunus, Maulidan, Rusli, Zuhairi, dan Dovandi. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Chud Ida Maria, saat ditemui di ruang kerjanya, membenarkan bahwa ada sejumlah nelayan Aceh Timur yang kembali ditangkap di Laut Thailand. Dirinya menambahkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan pembinaan kepada para nelayan, namun mungkin karena masih kurangnya pemahaman terkait penggunaan navigasi, sehingga mereka melewati teritorial. Selain itu, pihaknya juga akan semakin gencar melakukan pemahaman kepada masyarakat terkait hal tersebut. Tentu ada, jadi kepada masyarakat kita sudah berkali-kali memang melakukan pembinaan, namun masyarakat kita juga mungkin di dalam masyarakat nelayan belum terlalu paham menggunakan navigasi, sehingga melewati batas teritorial. Jadi, inilah kejadian berulang. Dan pembinaan kita juga sudah lakukan berulang-ulang, bukan sekali. Harapannya supaya kejadian ini tidak berulang lagi lah. Kita juga akan lebih gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat. Menurut informasi yang dihimpun Pujat TV, hingga kini kondisi ke-19 nelayan Aceh Timur sehat, dan belum diizinkan bertemu hingga 15 hari ke depan. Dari Aceh Timur, tim Liputan melaporkan untuk Pujat TV Aceh.